Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua selamat datang di acara online seminar Series K17 sesi 2 Yang dilaksanakan oleh Pakultas Ekonomi dan Bisnis Sebelumnya saya akan memberikan selamat pagi Selamat pagi Bapak dan Ibu semua Dan selamat pagi Ibu Dekan dan Ibu Wakil Dekan Dan selamat pagi juga kepada Ibu Kaprodi dan Ketua Panitia Dan selamat pagi juga kepada Ketua Kakak yang hadir di seminar online kali ini Selamat pagi Bapak Tri Jadmiko selaku pemateri yang akan berbagi ilmu dengan kita semua hari ini Tak lupa saya juga menyapa Bapak dan Ibu Panitia dan semua kerekan dan mahasiswa yang hadir pada siang hari ini Semoga kita diberkahi kesehatan, keselamatan, dan perlindungan oleh Allah SWT Amin Amin Perkenalkan nama saya Wifi Tuliza Salim yang memandu acara ini sampai akhir Acara di sore ini atau siang ini direncanakan akan dilaksanakan hingga pukul 15 Namun sebelum acara ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk pelancaran hari ini Dan untuk kesehatan serta keselamatan kita semua Berdoa dipersilakan Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Saatnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University Selanjutnya saya akan ingin mengajak Bapak Ibu untuk duduk tegak dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University Kepada Bapak atau Ibu Panitia dipersilakan Terima kasih telah menonton! Sampai atas Terima kasih telah menonton! Sampai atas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pada jurnal Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi ini adalah bagian Kok kebetulan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Saya menonton Dan ini adalah Dan ini adalah Ini adalah Yang menonton Apakah semua Yang menonton Yang menonton Yang menonton Terima kasih telah 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 menonton kalau dia valuable tetapi tidak rare itu adalah bagian dari strength kalau dia valuable, dia rare dia jarang tetapi tidak mahal untuk mengimitasi, untuk meniru itu akan menjadi strength dan distinctive competence tetapi kalau dia tiga-tiganya dipenuhi ditambah dengan diorganisasi maka dia akan menjadi strength dan sustainable distinctive competence itu sedikitlah tersentuhan saya tentang Frio itu selanjutnya saya akan berbagi pengalaman ini tentang bisnis saya jadi saya ada beberapa tetapi ini yang ingin saya sampaikan ini adalah satu sekolah yang saya kasih judul Binar Indonesia saya mulai menyampaikan dalam bentuk historisnya dulu jadi saya memulai bisnis ini sejak tahun 2005 tetapi ini adalah tadinya bisnis yang saya katakan tidak saya manage Frio-nya dengan baik saya tidak fokus, jadi saya membuat istilah saya tempat belajar membaca namanya Skill School dan dia berlokasi di kawasan Nantapani dan saya menyewa, masih menyewa kemudian waktu itu saya lihat kok tidak ada perkembangan saya coba memperluas menjadi kelompok bermain atau playgroup kemudian tahun 2009 saya coba lagi selain memperluas menjadi kelompok bermain saya mencoba memperluas ke kawasan Marga Yuraya semuanya di timur kenapa saya pilih? karena memang saya sudah mendapatkan informasi bahwa perkembangan Bandung itu adalah ke timur tetapi karena memang tidak fokus saya tidak mengharap Riona baik saya masih bekerja aktif istri saya juga masih bekerja ya so-so saja inilah yang saya katakan bahwa kalau masuk satu bisnis internalnya sendiri resource-based view-nya tidak kita gunai ya so-so saja malah dikatakan rugi nah tetapi kemudian 2012 2012 Pak ketika saya sudah akan pensiun setahun kemudian dan saya berpikir bahwa saya akan fokus lah akan serius ke bisnis ini ya maka saya kemudian menentukan bahwa untuk membuat satu sekolah atau membuat satu bisnis semacam ini kita harus punya positioning salah satunya adalah lokasi dan belajar sekian tahun tujuh tahun dengan skill school namanya tadi saya tahu bahwa kalau saya hanya menyewa mengontrak ini tidak akan bisa berkembang akhirnya kami saya dan istrinya memutuskan untuk membelilah membeli tanah yang terjangkau tetapi di satu tempat yang saya tetap pilih Bandung Timur gitu ya nah jadi kemudian 2012 awal akhirnya kami bisa mendapatkan tanah seluas 800 meter dan itu saya jadikan sumber daya pertama yang saya kriukan lah saya bangun tanah seluas 800 meter itu pun juga tidak bisa full ya karena masih terkena kasih sepadan ya terkena aturan untuk membangun itu harus saya penuhin semua karena saya sadar kalau saya tidak memenuhi itu semua itu akan mengganggu bisnis saya ke depan oke kemudian 2013 pertengahan selesai sehingga kami bisa membuka sekolah meremajakan sekolah itu dan kami memilih nama yang disebut dengan Binar Indonesia dan itu yang akan kita jadikan sumber daya pertama yang akan kita kriukan oke nah saya juga berpikir bahwa saya harus comply karena untuk menolak satu sekolah itu tidak bisa begitu saja harus ada satu yayasan yang menaungi karena itu saya juga membuat yayasan dan Alhamdulillah Februari 2014 saya mendapatkan keputusan dari Menkumham untuk yayasan itu compliance ini juga saya jadikan sumber daya yang harus di freeokan gitu lah oke kemudian singkat kata kami memulai dengan sekali lagi playgroup dan TK kemudian saya juga membuat satu semacam workshop tapi ini untuk anak atau insan berkebutuhan khusus yang namanya Stars Indonesia Academy yang nanti juga berada dalam satu kompleks ini adalah saya untuk mengakomodasi anak saya yang penyandang autis saya tahu persis bagaimana suritnya untuk mencari pendidikan untuk anak yang menyenang autis maka saya membentuklah Stars Indonesia Academy tapi pada perjalanannya nanti yang membesar adalah yang sebelah binat Indonesia ini oke nah saya sebutkan fokus fokus dan fokus ini adalah pengalaman 8 tahun mengelola skill school dimana saya tidak fokus ini adalah bisnis mikro UM KM UM nya usaha mikro tetapi tidak fokus kalaupun tidak fokus juga gak bisa jalan yang tadi Pak Palti cerita untuk bisa bisnis tambah ban pun juga harus fokus itulah yang penting jadi harus fokus dengan nolanya fokus berarti juga serius artinya kita harus day by day mengenal apa sih masalahnya dari situ maka kita bisa membuat status media valuable kemudian bahkan menuju ke sustained competence tadi itu sehingga akhirnya kita memulai dan salah satunya sebelum saya memilih lokasi yang sekarang ini saya mencoba memakai analisa daerah operasi gak tahu ini dikenal gak ya tapi saya belajar analisa daerah operasi ini pada saat saya masih bekerja zamannya Pak Cacuk waktu itu ada mendatangkan siat kalau gak salah dari Angkatan Darat dan mereka mengajarkan analisa daerah operasi untuk bersaing dan itu saya coba lakukan jadi secara sederhana saja saya menganalisa perkembangan kota Bandung saya cari informasi bahwa itu adalah ke arah timur nah konsekuensinya apa berarti ke arah timur itu akan banyak perumahan-perumahan baru dan kami tahu persis bahwa itu akan menampung apa ya keluarga-keluarga muda dan itu adalah target kami kemudian oleh kanan itu kita coba cari nah akhirnya jatuh lah pilihan ke yang kami sebut dengan jalan rancang bolak itu kecamatan Raja Sari kami juga melihat seberapa banyak pesaing kami yang disitu jadi ini artinya five forces-nya lah kami jalan disitu kemudian ya kami pilih lokasi yang sekarang nah sumber daya apa saja yang akan kami saya analisa saya akan share disini adalah ada empat ini sebenarnya bukan tiga ya penting-penting lokasi dan fasilitas sekolah adalah tadi saya katakan ya lokasinya harus terjangkau oleh oleh orang tua oleh mereka harus mengantar dan sebagainya dan fasilitas karena kami sadar saya dan saya sadar bahwa berlajar dari mengelola skill school dimana fasilitasnya juga seadanya maka orang tua tidak tertarik gitu orang tua orang tua muda ini akan terangsang untuk menyekolahkan anaknya di suatu kelompok bermain atau playgroup dan TK itu kalau dia melihat fasilitasnya dalam tanda putih wah gitu lah psikologis itu yang saya coba gali juga gitu jadi saya setelah membangun di 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 mana di rancang berulang itu saya bangun dan saya coba membuat fasilitasnya menarik lah untuk orang-orang tua menyekolahkan anaknya disitu kemudian yang kedua sebenarnya adalah modal manusia atau human capital yaitu dalam ini guru ya pastilah kalau sekolah ya pasti harus gurunya harus harus mumpuni gitu ya harus belakang itu kami melakukan recruitment yang agak ketat waktu itu kemudian konsep belajar-mengajar konsep PKBM-nya dan yang terakhir yang penting adalah status hukum atau komplek kepada regulasi itu empat kalau keuangan saya enggak bicara padahal kenapa? karena memang itu ya untuk membeli tanah memang perlu uang dan sebagainya tapi dalam hal ini mohon-mohon saya membeli itu lah karena saya mendapatkan apa pasangon waktu saya pensiun dan sebagainya itu kami optimal kedatangan tabungan tapi ini yang yang real gitu sehingga untuk keuangan itu pada awal-awalnya kami tidak melakukan peminjaman ke bank tapi semuanya pakai pakai uang kami sendiri nah saya mulai dengan satu ya lokasi dan fasilitas untuk bisnis sekolah dalam hal ini swasta maka lokasi menjadi penting baik dari sisi status kemimpinan maupun letaknya status kemimpinan itu maksudnya kalau own kalau hak milik kenapa? karena kalau tanah itu sudah hak milik saya maka saya akan bisa mengatur bentuk bangunannya bentuk fasilitasnya kebetulan istri saya adalah seorang arsitek sehingga dia mendesain kemudian faktor letak yang tadi sudah saya ceritakan bahwa di Bandung Timur karena banyak kompleks perubahan simpel aja banyak keluarga-keluarga muda dan sebagainya kemudian tadi sudah saya ceritakan bahwa dengan membangun itu nanti ada foto-fotonya maka kami berharap akan menarik dan memang terjadi pada tahun pertama pada 2013 kami membuka sekolah Bindo untuk pertama kami sudah mendapatkan murid yang cukup dan waktu itu kami proyeksikan dalam satu tahun itu omset kami masih kecil masih sekitar 300 jutaan 300-400 juta setahun dan perhitungan saya memang 70 persennya akan untuk operasional atau 80 persennya untuk operasional termasuk guru dan sebagainya oke itu mengenai lokasi nah ini 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 yang pertama gedung yang pertama gambarnya jadi ini adalah gedung playgroup dan TK yang sekarang masih terus beroperasi ini beberapa fasilitasnya yang ada di dalamnya dan ya ini yang menjadi modal pertama saya oke nah kemudian setelah berjalan kurang lebih dua tahun maka saya berpikir bahwa kalau hanya mengandalkan pada kelompok bermain dan TK ini ya akan segitu-segitu saja maka tahun tahun 2015 setelah dua tahun berjalannya bisnis ini dengan lokasi yang menurut teman saya menurut teman kami sudah cukup fix begitu maka kami memperluas dan menambah menjadi bisnis untuk sekolah dasar atau SD ya ya kami kemudian memperluas tanah di sekitar situ kemudian kita mulailah layanan sekolah dasar itu adalah tahun ajaran 2016-2017 karena itu nanti di belakang saya katakan bahwa saat ini saya belum kami sekolah ini belum menghasilkan lulusan karena lulusan itu akan dihasilkan tahun depan gitu ya kemudian juga disiapkan fasilitas-fasilitasnya nah ini gedung SD-nya ini gedung utamanya tiga lantai kemudian ini karena sekarang adalah prokes yang kita siapkan ya semua standar ini fasilitas-fasilitas permainnya kemudian nah ini saya juga membangun yang paling disebut dengan gedung permain jadi gedung dua tingkat semi outdoor ya dimana anak-anak bisa bermain disini kemudian ini juga ada lapangan bermain saya juga membangun semacam gasibu itu adalah fasilitas-fasilitas yang menarik customer dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya di binar Indonesia oke itu sedikit mengenai lokasi nah ini ini kalau dilihat dari keseluruhan ini adalah kompleks kami ini dan yang sebelah kiri ini ini juga ya jadi kedalamnya adalah semuanya untuk sekolah itu sekolah lay group TK dan SD dan di agak kedalamnya adalah fasilitasnya Star Indonesia Academy yang untuk anak-anak penumpulan khusus nah ini jadi ini adalah mengenai lokasi dan fasilitas sumber daya pertama yang kedua adalah human capital jadi rekrutasi tenaga pendidik kita lakukan secara ketat kami mensalatkan minimal S1 dan S1 yang lurus kalau bisa lurus itu kan dalam aturan distrik itu kan S1 misalnya S1 ITB bisa ngajar tetapi mungkin tidak lurus itu ya samalah kalau di universitas ya sehingga kita mencoba menikuti S1 tapi kalau ternyata dia potensial tetapi tidak lurus maka kami memberikan dikatakan dinas supaya dia sekolah lagi untuk meluruskan dalam tanda kutip S1 nya dan saat ini kami sudah masih memberikan biaya untuk sekitar 15 guru untuk meluruskan itu itu saja setelah dilihat persatuan-persatuan persatuan-persatuan ya bagaimana dia berperilaku bagaimana konditenya dan sebagainya kami juga merekrut psikolog kenapa karena sekolah Indonesia ini juga sekolah inklusi ini salah satu yang kita jadikan inklusi itu artinya begini di dalam satu kelas kita memberikan jatah untuk anak berkebutuhan khusus nah tentu saja kami sadar bahwa ini tidak akan menjadi lanjut jika kalau dia akan lanjut maka akan kita arahkan ke start Indonesia Akademi remunerasi itu saja kita berikan yang baik termasuk hak-hak dari guru THR kemudian tunjangan masa pensiun kemudian bantuan untuk PPJS kesehatan dan sebagainya dan tentu saja ada evaluasi kinerja suatu perusahaan atau suatu organisasi akan selalu mengevaluasi kinerja dari human capitalnya konsep KBM kegiatan belajar mengajar berbasis aspek-aspek al-islam sosio emosi kemandirian bahasa motorik dan kognitif ini semuanya kita ramu di situ kami ramu pembelajarannya adalah interaktif dan berpusat kepada siswa jadi ini small class karena untuk kelompok belajar adalah satu guru menangani enam maksimal bukan PG TK untuk TK satu guru 12 dan untuk sekolah dasar satu guru hanya menangani 15 untuk pembelajarannya moving class karena kami punya space yang cukup sehingga kadang-kadang dia belajar di beberapa kelas belajar di gedung permain kadang-kadang belajar di Kasebo ini akan menarik selain itu pada saat-saat masih normal sebelum pandemi banyak lakukan opting dan sebagainya inklusi tadi saya katakan bahwa menerima siswa berkebutuhan khusus jadi misalnya di SD untuk satu kelas yang 15 itu bisa ditambah satu murid yang berkebutuhan khusus kemudian tagline-nya itu islami berkarakter rahma-anak semuanya the spirit of learning kemudian ini juga terjadi akhir-akhir ini dengan pandemi maka kami melakukan penerapan belajar daring yang ketat jadi guru-guru ini 15 anak tadi misalnya selain satu guru ada satu asisten lagi yang memonitor mereka itu ini penting lagi status hukum pericina dan komplai regulasi ini beberapa hal yang tadi dikatakan juga tidak gampang masuk ke sini karena ternyata panjang juga ini supaya menjadi satu sekolah yang komplai regulasi pertama kita harus punya yayasan oke itu sudah ada kemudian membangun gedungnya itu harus punya IMB izin menggunakan bangunan dan itu harus spesifik misalnya untuk gedung KB TK itu harus namanya IMB untuk kelompok belajar dan TK kalau untuk SD harus IMB SD dan ini tidak gampang pengurusnya untuk SD itu ada syarat-syarat yang panjang lebar dan itu harus kita penuhi kami penuhi kemudian yaitu antara lain memiliki dokumen lingkungan hidup semacam amdal SPPL keterangan rencana kota bahwa memang disitu bisa diperuntukkan untuk sekolah mempunyai izin operasional sekolah misalnya untuk SD kami punya izin yang nomornya sekian saya sampaikan kemudian terkait dengan penanggulan kebakaran itu juga harus disiapkan kemudian asuransi kita mengasuransikan gedung, peralatan dan sebagainya kebetulan kami memakai asuransi jasa Raja Putra kemudian memiliki nomor pokok sekolah nasional NPSM itu di dapur diknya disdik akreditasi walaupun kelompok bermain walaupun TK harus diakreditasi SD diakreditasi juga NPWP harus punya itu dan harus rutin melaporkan baik berupa SPT SPT yang kalau untuk yayasan atau badan hukum itu biasanya akhir April tapi selain itu harus melaporkan PPH dan pajak ini juga tidak simple ini saya sedang dalam proses dipanggil oleh kantor pajak kami sedang dipanggil karena data di SPT tahunan dan data di PPH21 ada perbedaan karena kami juga bukan orang pajak jadi kami memang tidak sadar kalau itu terjadi perbedaan ini sedang dalam proses PBB juga harus pajak bumi bangunan kemudian ada sertifikasi kepala sekolah jadi kepala sekolah juga disertifikasi oleh kemudian yang saya ceritakan juga bahwa layak pro cash kesehatan protokol kesehatan yang membawa kami bisa melakukan uji coba ITM walaupun itu hanya 10 hari karena setelah itu ditutup lagi karena suna merah dan itu monitoring evaluasinya juga bukan sembarangannya karena sehari full kita di evaluasi dari puskesmas dari sapo pp sapo cacars ini ikut hadir sehingga pada saat 300 sekolah di Bandung diizinkan untuk uji PTM pada tanggal 17 Juni maka kelompok bermain TK dan SDB adalah termasuk salah satu di antaranya nah ini sedikit ada yang saya coba analisa dari 4 sumber daya tadi yang saya ambil untuk lokasi dan fasilitas menurut saya adalah valuable karena lokasi fasilitasnya menggunakan rare tidak gampang untuk bisa mencapai ke situ inimitable yang menurut saya akan mahal dan pendapat saya juga well organized sehingga lokasi dan fasilitasnya adalah sesuatu yang merupakan strength dan sustainable distinctive competitive paling tidak untuk sekecamatan Rancasari karena cukup banyak sekolah di situ human capital saya melihat saat ini saya menghargai guru-guru yang bekerja di situ adalah valuable rare karena mereka di rekrutnya juga tidak sembarangan inimitable dan well organized untuk konsep kegiatan belajar mengajar ini valuable karena kami mencoba membuat yang spesifik begitu rare tetapi penutupan saya ini adalah inimitable karena sekolah lain juga akan berusaha menyalip dan sebagainya well organized kami tetap well organized jadi itu membutuhkan strength distinctive competitive karena konsep KBM selalu kami selalu kami sempurna dan yang terakhir mengenai status hukum perizinan komplir regulasi menurut saya adalah valuable tidak rare karena pasti semua swasta juga akan melakukan itu dan tidak inimitable tapi ini juga kami organize dengan baik ya saya kira itu dan terakhir menurutupnya bahwa sekolah BINU ini akan tetap konsisten menerapkan optimal atau peningatan FRIO kemudian salah satu yang kami tunggu-tunggu adalah tahun depan dimana kita akan meruluskan angetan yang satu kondisinya akan lebih sulit karena ada tantangan pandemi ini dimana pembaca bahkan yang tadinya direncanakan Juli ini sudah mulai ditunda lagi tapi kami akan lihat bagaimana nanti lulusan angkatan pertama bisa melanjutkan ke SMP memang ke depan kami juga bercita-cita untuk mempunyai SMP juga tapi kondisi masih seperti ini kita masih PTNC dulu oke saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Dwi dan rekan-rekan yang ada di sini terima kasih untuk menyimak atau mendengarkan ocehan saya ini dan silahkan pada pertanyaan terima kasih oke terima kasih Pak Tri ada para materi sedikit Pak Tri dari kolom saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Fajar Siddiq Adi Prabowo mohon maaf Pak Tri salah ini 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 bagaimana cara Pak Tri mengevaluasi kinerja di level yasan dan tiap SBU Martusun Pak D terima kasih Pak Tri terima kasih ini Pak Fajar ini punya kedekatan sendiri dengan saya terima kasih Mas Fajar apa kabar sehat Alhamdulillah Pak D sehat jadi kalau evaluasi tetap keberlakuannya jadi terutama ada beberapa evaluasi si murid pasti dia evaluasi pasti ada rapor dan sebagainya kemudian yang kedua evaluasi sumber daya pasti karena si kepala sekolah dan itu adalah partner kami dia seorang psikolog dia akan melakukan evaluasi setiap tenaga kerja di situ dan evaluasi berikutnya adalah mengenai kinerja keuangan ini saja ya so far sih saya tidak akan membuka tapi saya akan memberikan guru saja bahwa untuk keuangan ini tadi saya ceritakan bahwa pada tahun awal itu mungkin omsetnya sekitar 300-400 juta tahun depan itu kita memproyeksikan di rencana kerja anggaran sekolah itu untuk bisa mendapatkan omset sekitar 6 miliar jadi tetap bertumbuh walaupun memang sebenarnya dalam arti kata bukan di situ tujuan kami karena modal yang dikeluarkan dengan yang kami terima juga mungkin masih belum nutup tapi selain memberikan layanan kami juga melihat kepada merugi apa tidak ini itu saja karena ini bisnes itu kira-kira jawabannya kalau strukturnya ada mengevaluasi guru mengevaluasi tenaga administrasi mengevaluasi dan sebagainya sebagainya mudah-mudahan menjawab mudah-mudahan terima terima kasih terima kasih institusi institusi pendidikan tinggi Indonesia memiliki populasi 1 per 6 dari Cina dan jumlah universitasnya 6 kali dari Cina kurang lebih menurut Patri apa yang bisa memenuhi kriteria Frio pada saat ini menghadapi berbagai tekanan mulai dari perubahan menuju new normal maraknya platform education technology maupun MOOC Massive Online Open Source dan sebagainya tuntutan industri dan seterusnya bagaimana pendapat Pak Tri tentang pendapatnya Suno Kuguh ini saya malah saya malah melihat mendengar istilah-istilahnya juga pasti asing buat saya karena saya memang berangkat bukan dari pendidikan bukan dari universitas tapi saya berangkat dari industri setelah lulus saya baru mengisi apa yang bisa saya punya yang berada saat saya menjadi aktif di industri bisa saya share di Telkom Universitas jadi secara awam saja saya mengatakan bahwa memang ini adalah pendidikan jadi tetap ujung-ujungnya adalah sumber daya sumber daya manusia human capital yang menentukan ini saya tidak mengerti persis apa tadi tapi yang saya rasakan ketika saya berjalan dari saya belajar di satu program tinggi sejak tahun 70-an 75-76 begitu sebenarnya banyak kemajuan dari program tinggi ini cuma di satu sisi secara global yang saya rasakan ini ini sedikit cerita pengalaman saja bahwa dulu saat saya masih kuliah itu banyak mahasiswa dari luar dari Malaysia saya kasih tahu yang belajar di ITB dan dia punya satu asrama di Selanjana saya ingat di dekat rumah saya yang dulu nah tetapi sekarang kalau kita pelajari bahwa universitas kita ini ternyata banyak sekarang malah orang-orang Indonesia belajar di Malaysia belajar keluar dan sebagainya nah saya tidak bisa mengatakan bahwa ini mungkin penurunan atau bagaimana tapi memang menjadi tantangan Pak untuk untuk memenahi frio itu sendiri bagaimana membuat universitas kita valuable bagaimana kemudian sumber daya yang ada ini menjadi rare di pasar global saja bukan di pasar domestik dan bagaimana konsep-konsep misalnya kampus merdeka itu menjadi sesuatu yang inimitable sulit ditiru memang ini pengen pendidikan ini mainnya sudah tidak main level masional lagi tapi mainnya di level global jadi menurut saya itu sumber daya yang harus sumber daya manusia human capital yang utama dan saya kira value sudah on the track ini ketika saya bergabung tahun 2013 mungkin masih terbatas S3 nya tapi sekarang ini sudah luar biasa at least saya melihatnya di fakultas ekonomi dan bisnes mungkin itu saja yang bisa saya kasih komentar tidak dalam karena saya juga tidak mendalami sekali untuk dunia perkuraan tinggi terima kasih oke baik Pak Tri mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Pak Tri silahkan boleh mohon izin dengan Riza Pak Tri Pak Tri guru saya tiga mata kuliah transfer transfer pembangunan sama Direkt 4 Pak ya Pak Tri terima kasih Pak atas inspirasinya gitu ya tentunya yang disampaikan Pak Tri itu tidak sekedar teori Pak ya ini sudah tetapi lepas itu sesuai teori atau tidak tadi menyampaikan Bapak bahwa dalam mendirikan sekolah ini belum balik apalah belum kembali modal itu sebenarnya yang menarik untuk saya yang menarik untuk saya karena kalau Bapak sebagai pengajar manajemen kan untuk mencapai tujuan nah ini tujuannya itu apa gitu Pak saya yakin yang apa saya lebih ke spiritualitas yang Bapak rasakan gitu ya jadi pemahaman saya spiritualitas itu adalah pemaknaan Bapak dalam membangun apa sekolah atau bisnis ini seperti apa Pak kemudian terkait dari sisi manajemen strategik tadi memang frio itu tentunya adalah kalau kita ingin menang bisnis biasanya kalau kita bisnis itu sesuatu faktor pasti punya arah dan punya skalar punya ini arahnya pasti kita menuju ke monopoli Pak jadi kita memperkuat apa seperti tadi disampaikan Pak Tri itu itu adalah pasti supaya tidak disamai oleh yang lain berarti artinya kan kalau kita eksis sendiri sebenarnya arahnya monopoli nah tetapi yang menarik adalah di tren saat ini Pak digitalisasi dan disruptif itu sangat mahal kalau kita mempertahankan keunggulan komparatif gitu Pak ya karena kita harus selalu tampil beda karena begitu kadang-kadang beratnya kalau kita lari di depan itu gak ada adrenalinnya berbeda yang di belakang kita Pak di belakang kita pasti mau meniru ini gampang nah kita harus perlu keunikan itu itu yang berat nah sehingga di fenomena digital ini banyak perusahaan besar cepat berdiri tapi juga banyak perusahaan besar juga bisa langsung jatuh nah sehingga pemahaman saya terhadap bisnis digital itu ada dua hal penting gitu Pak jadi berpikir efektif efisien kolaborasi antara sumber daya dan kolaborasi dengan pasarnya Pak nah mungkin pertanyaannya Pak dengan sekolah yang Pak Tri jalankan ini ada gak Pak kepikiran bahwa wah supaya saya eksis saya itu harus berkolaborasi dengan siapa gitu Pak supaya karena kalau kita mendasih kooperatif itu kan susah Pak kalau jadi kompetitif minimal sama nah kita kan berarti harus kooperatif nah sejatanya tren digital itu kooperatif antara Gojek dan Tokopedia itu jelas itu kooperatif gitu ya kompetisi nah mungkin sempat terpikirkan gak Pak sekolah yang Bapak jalankan ini akan berkolaborasi untuk tetap eksis gitu Pak sehingga tetap eksis tetapi dengan sumber daya yang lebih murah mungkin itu Pak terima kasih Pak atas inspirasinya Pak terima kasih Pak Risa saya kira malah saya mendapatkan banyak inspirasi dari Pak Risa jadi memang belum terpikir karena tadinya memang saya katakan adalah saya menjelaskan ini adalah untuk mengisi waktu saya pensiun dan nanti istri saya sebentar lagi juga pensiun jadi istri saya juga mengajar jadi nanti tahun depan juga pensiun jadi baru kita mulainya dari situ inspirasi itu sebenarnya makanya saya katakan bahwa memang judulnya itu adalah untuk bertahan dan memenangkan jadi bertahan dulu aja idinya ada bertahan dan kami merasakan bahwa di awal-awal juga tidak semulus yang kita kami kami pikirkan begitu jadi ya kalau modal memang seadanya kita coba tapi kami coba mengkemasnya itu minimal untuk bisa survive dulu di selingungan itu yang walaupun memang sekarang kalau dilihat juga dari jumlah muridnya kami tidak membuat satu olah yang besar begitu ya kalau cuma satu kelas 15 orang misalnya dan sekarang itu satu angkatan paling 2-3 kelas sekarang kami punya murid yang sekitar 300-an tetapi yang ingin saya dapatkan adalah hal yang small is beautiful jadi kecil tidak perlu menjadi oligarki bahkan monopoli tidak mungkin itu karena masih memerlukan satu usaha yang benar-benar luar biasa tetapi setidaknya eksis dan bertumbuh itu aja dulu yang saya pikirkan barangkali nanti kalau sekolah ini sudah long run mungkin sudah 15 tahun dan sebagainya baru terlihat ini teruji gak ini sekolah ini di pasar yang saya ceritakan ini bahkan satu angkatan pun masih belum ada yang lulus tapi memang baiklah juga pada suatu saat mungkin kalau ini tidak bisa sendiri tentu saja akan kooperatif dengan sekolah-sekolah lain saya ceritakan saja bahwa dulu sebelum saya ingin membuat bintu ini sendiri tadinya kami juga terinspirasi untuk berkooperasi dengan saya sebutkan saja sekolah mutiara bunda mungkin ada yang tahu sekolah mutiara bunda yang ada di harca manik kami dekat sekali tapi kemudian kami pikir-pikir bagaimana kalau kita coba dulu sendiri barangkali ke depan kalau sudah terpikir misalnya kayak Al-Asar sekolah yang berada tidak hanya di satu kota tapi di beberapa kota dan sebagainya kayak BPK Penabur dan sebagainya itu memerlukan satu kooperasi dengan pihak-pihak lain tapi saat ini belum terpikir Pak Arisa jadi sekarang mengisi kegiatan saya saja dan saya katakan ini memang secara modal belum pulang tetapi saya juga berpikir bahwa aset yang saya punya sekarang ini juga nilainya naik terus yang minimal untuk bisa nambah-nambah uang pencun itu jawaban saya Pak Arisa sangat simple silahkan ada lagi ada pertanyaan lagi Pak Tri dari Ibu Nirdia Nundija izin bertanya di masa pandemi ini dampak nyata apa yang kurang-kurang jelas Pak halo halo Pak Dwi hilang suaranya halo halo putus mungkin Pak kayaknya putus ya saya saya tangkap sedikit yang di depan tadi ya mengenai memang mengakitkan karena pada Maret tahun lalu tiba-tiba semuanya harus school from home school from home sehingga apa yang kami lakukan adalah pertama saya memutuskan untuk sedapat mungkin tidak melakukan layoff ya tidak memecat dalam tanda kutip terangkat-terangkat saya itu saya usahakan dan Alhamdulillah sampai sekarang demikian yang kedua pun saja dari orang tua banyak yang minta diskonlah inilah ya kita coba pertimbangan itu dan kita berikan diskon dan sebagainya dan kepada guru-guru kita juga selesai melakukan pengurangan remunerasi walaupun tidak signifikan sekitar 10% kita kurangi karena memang agak berkurang pendapatan kita dan Alhamdulillah sekarang itu berjalan dan kita proyeksikan memang untuk 2020-2021 untuk revenue juga tidak tumbuh banyak dari tahun-tahun sebelumnya bahkan dikatakan tak kenan tapi ke depan tahun depan 2021-2022 kami berharap bisa tumbuh lagi dan sejak Juli ini kan kalau sekolah itu kan mulainya tahun-tahun fiskalnya kan Juli sampai Juni tahun depannya kami sudah mencoba menormalkan kembali remunerasi untuk guru-guru mudah-mudahan itu memberikan gambaran Pak Dwi sudah online lagi? Sudah Pak tadi putus Pak baik terima kasih pertanyaan dari Ibu media ada lagi Bapak Ibu atau reka-reka mahasiswa yang bergabung di link Zoom ini yang akan bertanya kepada Bapak Tri silahkan oke mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya atau berdiskusi oke Pak Tri saya mau bertanya tapi di luar sekolah Pak Tri mudah-mudahan saya bisa menjawab silahkan Pak Tri membilang Frio untuk bertahan dan memenangkan persaingan atau Frio ini sebagai metode untuk bertahan dan memenangkan persaingan saya pernah 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 dengar PLN menyediakan layanan internet e-connect 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 nah itu saya mau bertanya Pak Tri e-connect itu membeli jaringan atau layanan itu apakah ke telekom atau dia menyediakan sendiri distribusi oke lah dia pakai kabelnya sendiri tapi layanan internetnya ini apakah dia beli ke telekom atau langsung ke provider luar negeri nah itu tadi saya katakan juga saya kurang-kurang jelas mungkin ini kebetulan ada Pak Arisa Pak Arisa ini kan baru selesai dari Starcom mungkin masih punya informasi sebenarnya itu Pak Arisa Pak Arisa Pak Arisa oke lah sama-sama provider tapi 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 ya silahkan ya sebenarnya ini Pak jadi apa ya kalau secara regulator itu jadi bisnis telekomunikasi di Indonesia itu memang sudah cukup banyak Pak yang di bisnis karena itu kan sambung-menyambung Pak jadi kalau internet kan memang dari dalam negeri sampai keluar event itu telekom pun telekom bikin anak perusahaan untuk mempunyai gateway ke arah Singapura dan Amerika yang lain itu punya anak perusahaan namanya Telin Pak ya Telkom Internasional ya itu seperti itu nah itu di Telin itu sendiri yang seseperti Telin pun bisa jadi ada Pak mungkin ada yang mungkin nya Moratel dan lain sebagainya gitu Pak ya nah kemudian juga ISP ISP cukup banyak Pak kalau Icon saya kurang tahu persis apakah Icon punya lisensi untuk yang internasional tapi kalaupun tidak pun dia bisa beli dari Telkom dia bisa beli dari Moratel atau dia bisa dari tempat yang lainnya Pak nah memang yang diunggulkan oleh Icon itu mungkin ini ya aksesnya kalau secara umum orang melihatnya bahwa karena tiang listrik itu lebih banyak jalur listrik pelanggan listrik lebih banyak dari pelanggan Telkom mereka seolah-olah bisa dilakukan itu tetapi mungkin dulu Pak itu yang sebenarnya di sisi aksesnya Pak yang menuju ke rumah kalau Icon itu pertama kali berdiri pada kabel-kabel tegangan tinggi itu sudah ada fiber optiknya Pak nah itu mereka punya kelemahan untuk masuk ke rumah nah kemudian juga karena sebenarnya yang paling berat itu adalah memaintain terutama untuk purna jualnya itu adalah gangguan-gangguan di sisi pelanggan nah itu yang kita lihat kadang-kadang menarik Pak kalau internet itu kalau bagus itu bisa jadi memang bagus atau memang dia pelanggannya masih sedikit karena internet itu rebutan Pak tapi kalau sudah banyak nah itu biasanya malah jelek itu fenomena ini seperti itu Pak mungkin itu Pak Dwi kurang lebih mohon maaf terima kasih Pak Dwi kita balik lagi ke laptop Pak Dwi saya akan menampilkan juga pertanyaan sambungan dari Pak Sunupuguh mohon izin menambahkan pertanyaan Pak Dwi ada strategi khusus Pak Dwi dalam mengelola human capital sebagai SD yang trio barusan segitu Pak Dwi silahkan Pak Dwi oke ya tadi saya katakan bahwa untuk guru kendaraan pendidik itu kita melakukan kerekritmennya dalam tanda kutip ketat ada beberapa pesaratannya kebetulan kepala sekolah kami ini adalah partner saya partner saya nama istri saya itu adalah psikolog jadi dia akan guru yang akan masuk itu akan dia wawancarnya langsung ya kebetulan ini masih kecil jadi dia masih bisa melakukan itu sehingga kalaupun S1 nya tidak lurus dengan pendidikan SD TK dan PG itu kalau dia potensial itu terusnya akan kita rekrut dan kalau dia pada satu periode menunjukkan kondite dan menunjukkan kinerja yang baik dan itu ada standarnya juga itu akan kita luruskan karena itu nanti akan jadi aset pada saat diakreditasi dan itu kan berulang terus kalau akreditasi itu akan dicek berapa rombelnya rombongan belajarnya gurunya inline tidak dengan pendidikan ini dan sebagainya sehingga tadi saya katakan bahwa untuk melulai ini kalau itu memang potensial kita kami berikan ikatan dinas biaya untuk dia meluruskan dalam tanda kutip dan itu sekarang banyak bisa sekolah yang paling gampang memang di universitas terbuka ada sekitar 11 orang atau 12 orang sekarang yang kuliah disitu untuk 3 semester dan itu untuk meluruskan dalam tanda kutip ininya apanya basicnya dia supaya dia bisa menjadi guru dan bisa diakui oleh akreditator dia disedik itu 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 kita itu saja kita akan akan keep dan alhamdulillah memang turn overnya sekarang tidak besar artinya mereka darun-dara kutip saya nilain nyaman dengan pekerja di kami itu mungkin jawaban saya oke terima kasih berikutnya pertanyaan dari Bu Grisna izin bertanya Pak apakah usaha di bidang pendidikan seperti ini ada kendalaan non teknis misalkan seperti yang tadi Pak Palti ceritakan harus ada pegangan aparat dan lain-lain proses koordinasi sekolah dengan lingkungan sekitar bagaimana ya Pak Arthur Nuhun ya memang ini yang kami rasakan karena saya mulai dari awal dari scratch gitu ya gangguan dalam tanda kutip itu terjadi pada saat kita melakukan pembangunan dan itu apalagi mohon maaf daerah situ adalah daerah yang agak rawan tetapi sejalan sekolah ini berjalan ada sih satu dua kalau permintaan sumbangan dan sebagainya itu biasa lah tapi menurut saya masih manageable apalagi ini yang menguntungkan kami bahwa sekolah itu tidak persis berada di pinggir jalan dia ke dalam begitu ya sehingga tidak menarik dalam tanda kutip pengutip-pengutip itu untuk ber berinteraksi dengan sekolah dan Bu Grisna sepanjang ini memang kalau dengan lingkungan dengan sekitarnya ya kita tetap lah harus ya apalagi apalagi untuk misalnya membuka lowongan kerja tapi untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak main kalau dari tetangga atau lingkungan sebelah-sebelahnya ini memang saya ceritakan bahwa yang di sebelah kiri saya tidak bisa mengemarkannya itu adalah perumahan-perumahan baru jadi tidak banyak menganggulah nah tetapi di sebelah kanannya itu ada perkampungan dalam tanda kutip nah ini yang kita banyak berinteraksi dengan mereka dalam tanda kutip ya berinteraksinya jadi misalnya pada saat membangun kita rekrut mereka sebagai apa ya tenaga kuli tukang atau pembantu tukang dan sebagainya nah misalnya sekarang ini ada beberapa office boy yang kita rekrut juga dari situ itu lah kalau mengenai sumbangan dan sebagainya itu ada rutin lah mengikuti aturan yang ada di lingkungan situ jadi tetap sih tapi tidak mungkin kalau bisnis yang apalte karena ini bisnis yang head to head mungkin memang perlu di ada dalam tanda kutip godfather begitu lah tapi kalau sekolah ini kebetulan kebetulan tidak sama segitunya itu bu krisna bisa saya tambah dikit pak lebih menarik jadi kalau saya pernah belajar pak dari waktu di ambil lagi ngambil S3 namanya itu adalah society cause kalau di tempat saya tentu adalah tidak resmi karena bagaimana kami mengakusisi gorong-gorong kan gitu kan di atas gorong-gorong semua itu tempatnya jadi miliknya entah siapa miliknya negara pasti gorong-gorong itu ada yang punya ada yang punya dari sanalah kita ini kan dan tadi saya katakan ya paling tidak itu satu kolonel itu harus wajib itu kita nafkahi eh nafkahi lah dulu kita bilang ya supaya aman-aman ya aman-aman dari gangguan kalau Satpol PP rasanya enggak ya sudah diamankan oleh si kolonel itu biasanya ya jadi enggak pernah lagi lah jadi kalau ada gangguan segini kita tinggal telepon beres sudah selesai enggak akan perlu saya harus turun ke sana itu enggak usah ya begitu ada kosnya ya ada kosnya ada adalah bulanan itu Pak bulanan itu ini saya share juga ya Pak Bu Grisnani pada saat kami membangun ya demikian juga gitu jadi bulanan juga gitu bulanan juga pada saat membangun lebih repot lagi pada saat pengurus izin IMB jadi pada saat membangun itu kan IMB-nya belum tentu langsung ada itu kan paralel biasanya nah itu juga luar biasa tapi so far manageable lah jadi kalau pada saat pembangun itu saya sebutkan jumlahnya ya setiap bulan itu kita spend 1 sama 1,5 juta supaya mengganggu terus belum lagi nanti kalau ada beton masuk itu di ada ada ongkosnya itu tapi begitu sudah jalan ya sudah tidak tidak seperti itu lagi lah gitu itu Pak saya boleh ikut sharing ya Pak langsung ini izin Pak Dwi jadi saya juga jadi tertarik itu dengan cerita Bapak ternyata di bidang pendidikan juga emang kita tidak bisa menutup mata ya Pak untuk kasus seperti ini saya sebenarnya memang agak kaget karena pengalaman saya kebetulan saya juga ada usaha kecil-kecilan gitu ya Pak di peternakan itu memang di suatu daerah dan kadang itu tidak terpikirkan ke saya harus setiap peternakan ayam Pak kebetulan peternakan ayam boiler nah jadi tidak terpikirkan ketika memulai usaha itu harus membayar apa ya istilahnya hal-hal yang menurut saya itu tidak ada di teori gitu ya Pak jadi ternyata memang hal itu ada gitu panen saya harus apa ya bagi-bagi jatah kayak gitu harus setiap bulan ada perbaikan jalan padahal jalan gak diperbaiki-perbaiki kayak gitu jadi ternyata oh iya dengar sharing dari Bapak berarti ini sesuatu hal yang lumrah gitu saya juga cerita tidak ada di situ kan saya juga punya kos-kosan seperti Pak Risa ya sama aja gitu ya ada yang datang ada yang ini ya sudah lah daripada diganggu begitu ya karena ongkosnya lebih mahal kalau diganggu sebentar lagi lebaran haji ya sumbangan kambing oh iya itu pasti ya gitu-gitu sudah harus lah itu lebaran lebaran haji itu ada juga kadang-kadang dari situ juga saya punya kos-kosan datang pemuda Pancasila ini saya mau mengadakan apa begitu saya bilang ini kan pas pandemi ada kumpul-kumpul ya intinya ya mereka minta itu lah tapi benar Bu Krishna jadi saya kira tidak hanya di Indonesia mungkin di negara-negara lain yang dalam bentuk lain juga mungkin ada juga sosial kos itu semacam yang tadi Pak Pak Halti sebutkan begitu bahkan pengurusannya izin pun juga mohon maaf ya juga begitu kalau enggak ya mana bisa keluar izinnya IMB pun juga mahal juga begitu ya tanda-tanda kutip izin itu mahal di Bandung ini yang tadi saya listnya panjang itu bukan freelance bukan makan siang gratis dibanding biaya itu iya tapi kalau enggak punya gimana nanti enggak punya izin repot kita diganggu terus nanti terima kasih Pak ya ya sama-sama butuh izin silahkan Pak Dwi kalau aku lagi mungkin saya itu pertanyaan terakhir tapi saya coba dulu apakah dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan lagi tentang jemina online siang ini silahkan itu di chat itu di chat Pak Dodi apa kabar Pak Dodi saya belajar dari belajar dari Pak Dodi hebat Pak Tri siap saya nanya apa di chat Pak oh di chat Pak Pak Dodi bisa dibuka chat saya itu Pak tadi keluar jadi gak masuk Pak Tri Pak Dodi apakah ini ya luar biasa Pak Tri boleh bertanya selain Frio dari yang telah disebutkan Pak Tri apakah Pak Tri juga pemberhitungan Frio dari Pak Tri sendiri sebagai owner bagaimana setelah di Bapak untuk itu ini maksudnya bagaimana Pak Dodi Pak Tri juga memperhitungkan Frio betulnya Frio yang terbesar itu Bapak sendiri begitu Pak Bapak analisis gak maksudnya gimana maksudnya figur gitu bisa bisa relasi bisa experience bisa apalagi Pak oh ya pasti betul betul saya menerapkan ini adalah karena apa yang saya kerjakan selama 30 sekian tahun itu contoh ada compliance compliance itu menurut saya ada sesuatu yang harus karena selama bekerja itu compliance terhadap aturannya ada sesuatu yang semas ya mungkin Pak Rissa tahu dan mungkin teman-teman yang pernah bekerjasama dengan saya tahu persis bahwa compliance itu maksudnya semas jadi makanya dalam menjalankan bisnis ini saya kejar sekali compliance misalnya itu kemudian pengalaman saya melihat bahwa kalau berbisnis itu ini yang simple nya saja apalagi pada kondisi semacam ini itu adalah mereka yang memiliki aset sendiri itu akan lebih tahan banting daripada yang nyewa dan sebagainya itu kan terlihat pada saat kondisi pandemi semacam ini taruhlah restoran misalnya restoran yang dia memiliki sendiri minimal lokasinya itu akan lebih tahan lebih tahan daripada restoran yang hidupnya mengkontrak dari tempat lain itu yang juga saya pegang karena itu Pak Dodi pada saat saya mau menjahat ini saya bertekad saya harus punya dulu aset itu owned by me supaya saya bisa lebih struggle itu misalnya pengalaman berikutnya ya benar Pak Dodi memang saya banyak menerapkan apa yang saya dapatkan selama 32 tahun bekerjasama dengan Pak Risa itu maksudnya yang dari bisnis ini kalau semuanya nempel di Bapak ke depannya kebetulan saya punya partner yang saya sebutkan tadi yang sekarang menjadi kepala sekolah itu Ibu Ondriani dia adalah psikolog dan dia S2-nya juga psikolog tetapi sekarang sudah saya coba transfer ke dia sebagian karena saya sadar saya dan istri saya juga sekarang sudah usia 64 tahun mungkin 65 tahun ada keterbatasan anak saya juga tidak di sini yang satunya lagi adalah autis jadi memang saya bentuk yayasan karena dalam hal yayasan ini itu pada suatu saat pada saat saya tidak mampu lagi itu mungkin bisa semacam apa ya bisa dikelola oleh yayasan itu itu Pak Rody thank you Pak Trey sama-sama terima kasih Pak Dodi oke terima kasih Pak Dodi ada lagi Bapak Ibu sekalian pertanyaannya sebelum saya mengakhiri persen dari Ibu media Pak Trey menginspirasi sekali untuk sekolah dan yayasannya Abdimas dan tabungan jariahnya yang tidak akan putus amin makasih media dari Jogja ya Pak sama-sama oke oke kita sampai di ujung acara hadir sekalian demikianlah acara online seminar kali ini dengan bertema Frio untuk bertahan dan memenangkan persaingan sebelum sesi ini kita akhiri saya akan mengsimpulkan atau mencoba untuk meng-highlight point-point yang penting pada seminar kali ini pertama setiap perusahaan memiliki sumber daya yang unik kedua sumber daya tersebut tidak akan dapat dengan mudah dipindahkan manajemen yang mampu mengelola dengan sangat baik sumber dayanya yang dimiliki oleh perusahaan akan memberikan perbedaan dengan perusahaan yang lainnya perbedaan menjadi salah satu hal yang utama dalam survival tiap perusahaan terima kasih para hadirin sekalian sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Kris sebagai pemateri dan seluruh hadirin yang berpartisipasi pada seminar kali ini namun sebelum kita mengakhiri acara ini saya moderator mohon maaf jika banyak dari kesalahan apakah itu jaringan atau ada kata-kata yang kurang berkenan dari Bapak Ibu semuanya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Tri terima kasih kepada Pak Dwi dan yang hadir yang memenarkan sering-sering salam sehat dan jaga kesehatan karena kondisi sekarang sangat terlaman ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Waalaikum sehat-sehat ya Pak Tri iya terima kasih di mana ini posisinya di rumah ya di Kondrakan Cijambe Pak Tri oh di Cijambe iya oke terima kasih Pak Dwi terima kasih Pak Tri terima kasih Bu Ajeng yang rajin ini mengumpulkan saya mohon maaf nanti kalau ada katakan yang kurang saya saya yang berubah-rubah terus sukses ya Bu Ajeng ke US ya amin Pak Tri yang di Ranca Bolang yang dekat Borma kan oh bukan yang ke dalam Pak yang ke dalam yang posisi di Ranca Bolang ya jadi Ranca Bolang itu agak ke dalam lagi sudah dekat ke Ranca apa itu Ranca Bolang kan mergayu raya itu ya mergayu raya tapi dulu saya tinggal di sana Pak Borma lewat kan Borma lewat terus ke dalam sampai lewat ini lewat itu lewat terminal Pak Marga Hayu terminal lewat lewat terminal oh berarti perumahan persada ya persada persada itu sebelah oh gitu di sana kan ada itu Pak ada Gor Gor seberangnya Sky betul-betul oh seberangnya oh iya Sky itu saya sewa untuk parkir kan adalah di depan kalau orang tua itu parkirnya di situ pada saat masih normal iya nah di belakang rumah itu rumahnya Pak Dhani persis itu Pak dulu kalau Bapak kenal Pak Dhani Pak Dhani Kruendi oh enggak enggak gitu ke dalam ya udah pensil dari 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 staf staf dulu di logistik karena dulu kami sering main mini di situ futsal futsal ya bener di situ futsal itu mulit-mulit juga kalau perlu sebelum saya punya gedung ini ya gedung bermain yang tadi saya sebutkan itu di situ biasanya di Sky itu kita ini iya saya wajah di Sky itu jadi tinggal ngebrang gitu aja mudah-mudahan enggak banjir ya Pak enggak selama ini enggak yang masjid yang belakang yang sering banjir iya pesantan Al Rahman ya pesantan itu saya kalau hujan mau lewat ke tol enggak berani lewat itu iya betul-betul agak tinggi itu bakal mobil Innova aja ya masih lumayan karena ke lantai ini lantai mobilnya di Marga Yuraya di mana Pak? dulu saya di Marga Yuraya Pak di Marga Yuraya Elbas itu ada kompleks kundesak dekat Pak Pak Revy rumahnya Pak Revy sekarang satu kompleks dengan Pak Revy Pak Revy masuk saya keluar Pak Revy masuk disana nah disitu kan memang banyak kompleks baru Pak yang banyak keluarga muda dan sebagainya itu memang target kami ya betul-betul betul-betul iyalah saya dulu anak saya sampai sampai jauh ke kota kan karena susah cari sekolah yang bagus disana tapi sekarang kan di Batu Nunggal katanya disitu sekarang jadi Batu Nunggal karena anak-anak saya dulu dari dulu anak-anak saya di Batu Nunggal Pak Elusius itu dan susah nyarinya di timur kan sekolah yang yang cocok lah gitu ya ya betul ya itulah makanya saya juga berpikir waktu itu kalau saya buat di sekitar rumah saya yang sekarang ini di daerah utara ya malaku Pak karena biasanya orang-orang yang sudah tua banyak di sekitar saya ini yang TK yang ya gitu-gitu aja kata siapa yang mau sekolah disitu kan ya samalah di Antapani Pak dulu Pak itu Antapani masih baru dokternya kan dokter-dokter anak gitu kan dokter-dokter apa dokter-dokter asam murah jantung karena udah itu orang disana ganti suatu saat juga darah itu akan menjadi begitu mungkin jadi tempat orang jompo gitu kan oke Pak Tri oke makasih Pak kita live bu Ajeng saya live juga ya bu Ajeng bangga-bangga Pak Tri Ternuhun sehat-sehat makasih Assalamualaikum 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 Pak Haris mungkin udah bisa di ending ya ya boleh saya pamit Bu Putri Katurnuhun Bu Ajeng Bu Putri Pak Haris dan semuanya izin pamit ya Bu Ajeng Bu Putri Assalamualaikum 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 Assalamualaikum